Intro Assalamualaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillah walhamdulillah Assalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la hawla wa la quwata illa billah Subhanallah wa alhamdulillah Wa la ilaha illa Allah Allahu Akbar Wa la hawla wa la quwata illa billahi Al-Aliyil-Azim Kutibu ayu yuktabu abadal abidin wa daharal dahirin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka anta al-alimul hakim Nawayna ta'alluma wa ta'lim Wal-Naf'a wal-Naf'a wal-Antifa'a wal-Mu-Zaqara'a wal-Tazkir Wal-Ifadata wal-Istifadah wal-Hassa'a ala al-Tamasuk bi-Kitab-Allah Wa sunnati rasulihi wa al-Dua'i ila al-Huda wa al-Dilalah ala al-Khayr Ibtighaa wajhillahi wa margatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala Faslun Yukrahu Qalal musanifu rahimahullahu wa nafa'anabihi wa bi'ulumihi wa'ulumikum wa'ulumi sa'idu salihin Amin Faslun Yukrahu syadidu sukunati Wasyadidu al-Burudati Wal-Mushammasu fi jihatin haratin Fi ina'in muntabi'in Fi badanin duna thawbin Wa tazulul karahatu bitabrid Di pertemuan pertama, kedua Kita menjelaskan tentang bab atau kitab Yang mana terkandung di dalam bab atau kitab Adalah al-fusul Beberapa fasl Kita membahas babu toharah atau kitabu toharah Lebih tepatnya Menggunakan bab Babu toharah Lah di dalam bab ini Terdapat beberapa fasl Lah ini masuk di fasl yang pertama Fasl yang pertama Yukrohu syadidu sukunah Masuk di dalam babu toharah Yukrohu dimakruhkan Kariha yakrohu membenci Kuriha yukrohu dibenci Tidak disenangi Dimakruh Manaha anhu Asyari nahyan gairajazimin Yang dilarang oleh syariat Dengan larangan yang tidak kuat Artinya maksud tidak kuat Ada dalil yang memperbolehkan Sehingga Larangan itu Bukan larangan yang Haram Tidak boleh dilakukan Boleh dilakukan Sehingga Yang melakukannya Tidak berdosa Melakukan hal yang makruh Tidak berdosa Namun Bila meninggalkan Karena patuh Dengan syariah Nurud Oleh syariat Islam Dia mendapatkan Pahala Karena itu di dalam Zubat disebutkan Wafa'ilul makruhi Lam yu'azabi Apa tulisannya Wafa'ilul makruhi Lam yu'azabi Bal'in yakufah Lim tithalin yusabi Pelaku Perbuatan yang dimakruhkan Itu tidak diazab Dilarang Tapi tidak diazab Bila melakukan Melakukannya Namun Bila ia menahan diri Menghindari Yang dimakruhkan Karena patuh Dari syariah Dia mendapatkan Nilai pahala Andai Orang yang menganggap Rokok Itu adalah Perbuatan makruh Maka Melakukan Merokok Tidak berdosa Meninggalkan Merokok Karena syariah Dapat pahala Kalau Meninggalkan Merokok Karena Tidak seneng Tidak oleh Ambil ustad Ini tidak Dapat pahala Karena bukan Karena syariah Kalau Meninggalkannya Karena Syariah Melarang Karena syariat Itu Mengatakan Menjaga Kesehatan Adalah Hal Penting Nah Dapat pahala Dia Itu kalau Menganggap Makruh Mu'tamat Di dalam Madhab Imam Musyafi'i Adalah Haram Ini Kalau Menganggap Itu Makruh Dan banyak Hal-hal Yang dimakruhkan Di dalam Syariah Bila kita Tinggalkan Karena syariah Kita Mendapatkan Mendapatkan Pahala Kalau kita Meninggalkannya Bukan Karena syariah Karena kita Tidak Senang Serta Merta Maka Tidak Mendapatkan Pahala Sama Sekali Yukrohu Dimakruhkan Syadidus Sukhunah Sangat Panas Artinya Untuk Mengangkat Hadas Atau Menghilangkan Najis Makruh Menggunakan Air Yang Sangat Panas Syadid Itu Sangat Keras Asukhunah Itu Panas Makruh Mengangkat Hadas Atau Menghilangkan Najis Menggunakan Air Yang Panas Yang Sangat Panas Wasyadidul Burudah Wasyadidul Burudah Dan Air Yang Sangat Dingin Panas Tidak Boleh Dingin Juga Tidak Boleh Dimana Makruhnya Di Badan Kalau Pakaian Tidak Tidak Lantai Tidak Masalah Yang Dimakruhkan Itu Melakukannya Di Badan Mengapa Karena Mengangkat Hadas Atau Menghilangkan Najis Dengan Air Yang Panas Atau Yang Sangat Dingin Itu Membuat Sakit Anggota Tubuhnya Sehingga Nanti Di Bab Tayamum Itu Ada Hal-hal Yang Diperbolehkan Dia Bertayam Karena Hawa Yang Sangat Dingin Menggunakan Air Walaupun Itu Air Biasa Tetap Kedinginan Membahayakan Nyawa Lah Karena Dapat Menyakitkan Penggunanya Dimakruhkan Oleh Syariah Tujuannya Kesehatan Tujuannya Adalah Kesehatan Selain Itu Juga Bisa Mencegah Orang Yang Menggunakan Air Yang Sangat Panas Atau Sangat Dingin Dari Konsentrasi Fokus Di Dalam Wudhu Kita Wudhu Itu Bukan Hanya Sekedar Membasu Wajah Membasu Kedua Tangan Mengusap Kepala Membasu Kaki Tapi Di Dalamnya Kita Dianjurkan Isbal Benar-benar Melakukan Rukunnya Itu Dengan Benar Serta Di Dalamnya Juga Penuh Konsentrasi Karena Konsentrasi Di Dalam Wudhu Itu Mempengaruhi Konsentrasi Di Dalam Sholat Konsentrasi Di Dalam Wudhu Mempengaruhi Konsentrasi Di Dalam Sholat Penting Jadi Isbahul Wudhu Itu Dianjurkan Karena Itu Tidak Perlu Wudhu Itu Cepet-cepetan Tidak Perlu Wudhu Itu Nyantai Lah Ngidupkan Kalau pakai Keran Itu Jangan Keras-keras Kalau Keras-keras Itu Bawaannya Cepet-cepetan Kecil Nanti Wudhnya Bisa Santai Lah Santai Fokus Dalam Wudhu Sangat Dianjurkan Lah Kalau pakai Air Panas Atau Air Dingin Ya Tidak Mungkin Dia bisa Konsentrasi Walaupun Mungkin Saat itu Hawanya Panas Pakai Air Es Wudhnya Ya Gak Bakal Bisa Khusuk Konsentrasi Gak Mungkin Bisa Sempurna Di Dalam Wudh Walaupun Saat itu Mungkin Hawanya Dingin Kalau Pakai Air Yang Sangat Panas Ya Gak Gak Mungkin Bisa Konsentrasi Wudh Kalau Pakai Air Anget Mungkin Yang Dilarang Pakai Air Yang Sangat Panas Atau Yang Sangat Dingin Karena Bisa Membuat Sakit Di Badan Juga Mencegah Dari Konsentrasi Atau Sempurna Di Dalam Wudh Jadi Kalau Ditanya Alasannya Kenapa Pakai Air Panas Atau Air Sangat Dingin Itu Dilarang Makro Hukumnya Untuk Mengangkat Hadas Atau Menghilangkan Najis Di Badan Karena Bisa Membuat Sakit Badannya Kalau Itu Memang Wudh Bisa Menghilangkan Kesempurnaan Di Dalam Wudh Karena Itu Makro Wal Musyamas Yang Dimakro Yang Ketiga Adalah Menggunakan Air Musyamas Apa Itu Air Musyamas Air Musyamas Itu Yang Panas Karena Terik Matahari Yang Panas Karena Terik Matahari Walaupun Tidak Panas Seperti Digodok Sampai Umop 100 Derajat Celcius Tidak Walaupun Hanya Sekedar Kalau Kita Pegang Ya Panas Itu Makro Menggunakan Air Musyamas Karena Itu Di Dalam Syair Disebutkan Dimakrohkan Menggunakan Air Musyamas Musyamas Dengan 10 Syarat Disebutkan Ada 10 Syarat Kalau Di dalam Kitab Ini Hanya Disebutkan Beberapa Hanya Beberapa Itu disebutkan Walmusyamas Makroh Menggunakan Air Yang Panas Terkena Terkena Terik Matahari Itu Syarat Pertama Harus Panasnya Terkena Terik Matahari V Jihatin V D Jihah Itu Negeri Bisa Juga Diartikan Balat Atau Gutrin Negeri Panas Yang Terkena Terik Matahari Itu Berada Di Negeri Yang Panas Yang Masuk Kategori Negeri Panas Kalau Indonesia Enggak Masuk Indonesia Ini Iklimnya Tropis Walaupun Panas Lembab Negeri Panas Itu Seperti Mana Seperti Makkah Kemudian Mesir Dan Beberapa Negara Kalau Yaman Aja Katanya Orang Hadromut Tidak Dikatakan Negara Panas Hadromut Itu Mereka Mengatakan Hadromut Itu Bukan Negara Panas Padahal Kadang-kadang Mencapai 45 Derajat Celcius Sampai Hampir 50 Itu Mereka Mengatakan Ini Bukan Negara Panas Mereka Menggunakan Kategori Itu Negara Panas Atau Enggak Kalau Yang Dimakamkan Itu Cepat Hancurnya Kalau Dimakamkan Cepat Hancurnya Bukan Dagingnya Kalau Daging Mungkin Walaupun Di Indonesia Cepat Habisnya Tapi Tulang Belulangnya Itu Juga Cepat Habisnya Diriwayatkan Kalau Di Zambal Itu Ditarim 40 Tahun Baru Tulangnya Hilang Habis Tinggal Ajbudzanab Yang Tidak Dibhancurkan Oleh Allah Sampai Hari Kiamat Apa Di dalam Subhani Sebutkan Wal Jismu Yubla Ghaira Ajbidza Nabi Wama Syahidun Balian Wala Nabi Jasad Manusia Baik Daging Atau Tulangnya Yubla Akan Hancur Ghaira Ajbidza Nabi Selain Ada Tulang Kecil Yang dinamakan Ajbudzanab Yang darinya Allah Hidupkan Kembali Manusia Kalau di hari Kiamat Dari Ajbudzanab Itulah Allah Kembalikan Manusia Ditumbuhkan Wujud Manusia Dari Ajbudzanab Selain Para Orang Syuhada Orang-orang Yang mati Syahid Dan Selain Para Ambiya Serta Diriwayatkan Adalah Para Ulama Mereka Anggota Tubuhnya Hancur Kalau Para Nabi Utuh Para Ulama Al-amilun Al-mukhlisun Utuh Asyuhada Utuh Orang Yang hafal Dan Mengamalkan Al-Quran Juga Utuh Tidak Akan Hancur Jadi Tidak Usah Kaget Kalau Ada Ulama Yang Dikubur Beratus Ratus Tahun Tetap Ada Wajar Karena Mereka Dijaga Al-Allah Subhanahu Wata'ala Lah Itu yang Zambal Diriwayatkan Sampai Empat Puluh Tahun Baru Hancur Tulangnya Kalau Di Indonesia Ya Sampai Dua Ratus Tahun Baru Tulang Tulangnya Itu Hancur Memang Bukan Negara Panas Kalau Negara Panas Empat Puluh Hari Tulangnya Itu Sudah Hancur Itu Negara Panas Mereka Menggunakan Kriteria Negara Panas Dari Hal Tersebut Fina'in Muntabi'in Syarat Selanjutnya Adalah Airnya Itu Saat Terkena Matahari Itu Posisinya Di Tempat Yang Terbentuk Dari Wadah Muntabi Apa Wadah Muntabi Wadah Muntabi Itu An Yantad Tahtal Metrako Yang Ketika Dipukul Pukul Itu Semakin Melebar Semakin Memanjang Ya Besi Tembaga Kalau Plastik Ya Hancur Atau Apa Namanya Timba Hancur Tapi Kalau Dari Tembaga Dari Besi Besi Itu Kalau Didodok Tentunya Kalau Dipanasi Ya Ya Semakin Memanjang Semakin Melebar Tapi Kalau Emas Perak Enggak Emas Dan Perak Enggak Apa-apa Emas Dan Perak Itu Kalau Dibakar Didodok Ya Melebar Tapi Enggak Masalah Mengapa Lisova Ijau Hari Hima Karena Bersih Murni Dari Kuman Murni Bersih Dari Kuman Kalau Besi Tembaga Itu Masih Berkuman Sehingga Kalau Kena Air Berpengaruh Airnya Bisa Berpengaruh Vibadanin Vibadanin Dibadan Jadi Digunakan Air Musyamas Itu Di Badan Artinya Kalau Dipakaian Gak Apa-apa Oh Ini Dipakai Dipakaian Tapi Pakainnya Langsung Dipakai Pas Basah Makro Sama Aja Tapi Kalau Dipakai Waktu Kering Gak Apa-apa Kalau Dipakai Waktu Kering Gak Masalah Duna Tau Ben Gak Makro Kalau Dipakaian Ada Beberapa Tambahan Syarat Saat Digunakan Itu Saat Panas Kalau Sudah Dingin Gak Makro Lagi Karena Itu Di Apa Penjelasan Setelahnya Watazulul Karohatu Hilang Kemakrohan Kemakrohan Apa Kemakrohan Dengan Didinginkan Ketika Air Musyamas Sudah Didinginkan Gak Makro Lagi Kalau Masih Belum Didinginkan Maka Makro Juga Digunakan Airnya Yang Terkena Matahari Tadi Itu Saat Terkena Matahari Di Musim Panas Kalau Terkena Mataharinya Di Musim Dingin Walaupun Negara Panas Gak Bapak Terkenanya Di Musim Panas Kemudian Masih Ada Air Lagi Yang Lain Masih Ada Air Lagi Yang Lain Kalau Gak Ada Tinggal Itu Saja Ya Wes Gak Makro Jadi Menggunakan Air Musyamas Menggunakan Air Musyamas Itu Makro Bila Di Negeri Yang Panas Saat Musim Panas Saat Posisi Airnya Terkena Matahari Panas Artinya Masih Posisi Panas Wadah Yang Digunakan Untuk Membawa Airnya Itu Terbuat Dari Besi Atau Semisalnya Karena Kalau Sudah Seperti Itu Ada Dari Besi Atau Sesuatu Tersebut Muncul Partikel Partikel Yang Membuat Bercampur Dengan Air Kalau Digunakan Membuat Belang Membuat Belang Karena Bisa Membuat Belang Makanya Dimakeruhkan Karena Mempengaruhi Kesehatan Tubuh Di syariah Itu Bukan Hanya Memperhatikan Pokok Ibadah Kesehatan Juga Diperhatikan Di Dalam Syariah Kemudian Airnya Juga Dipakai Di Badan Bukan Di Dipakaian Tentunya Yang Maki Adalah Orang Yang Hidup Juga Manusia Kalau Binatang Kapa Apa Kecuali Binatang Yang Bisa Kena Belang Apa Binatang Bisa Kena Belang Hel Seperti Kuda Di Juga Dimakruhkan Misalnya Kati Ngadusi Kuda Punya Kuda Mau Dimandikan Dengan Air Mushamas Makruh Hukumnya Juga Makruh Sama Karena Bisa Juga Belang Kuda Ini Hal-hal Yang Dimakruhkan Dari Air Untuk Kita Gunakan Terlalu Panas Terlalu Dingin Dan Air Mushamas Wallahualam Mari kalian Pertanyaan Atau Tambahan 那我們 Dibok Bisa Juga Dibok Tne N ois Gymur iversity Terima kasih.